Seperti apa? Ada yang beda enggak kalau pas nikahan itu seperti apa sih kalau di sana? Beda kok. Beda. Kalau bedanya mungkin caranya kalau ngumpul-ngumpulnya sama aja. Cuman budaya kayak ngumpul-ngumpul duduk-duduk lesahan gini sih jarang. Terus yang datang pun kalau mungkin dulu iya. Kalau sekarang kayaknya sudah punya keluarga masing-masing dan jauh-jauh sudah jarang sih serame ini. Jangan ngumpul-ngumpul gitu ya. Jangan ngumpul-ngumpul. Jangan ngumpul-ngumpul. Terima kasih telah menonton! Jangan ngumpul-ngumpul. Jangan ngumpul-ngumpul. Jangan ngumpul. Jangan ngumpul-ngumpul. Jangan ngumpul-ngumpul. kita dikenalkan sama keluarga-keluarga disini Sobat Survivor rambutnya dulu apa rambutnya? panas panas ya kalau ngumpul keluarga seperti ini Sobat Survivor mereka berusaha untuk memperkenalkan kita dengan kerabat-kerabatnya jadi kita duduknya lesehan biasanya kalau kerabatnya itu duduk lesehan ya atau tetangga ya? kalau tetangga itu kalau tetangga itu duduk lesehan eh maksudnya tetangga itu kerabat tapi kalau biasanya tamu undangan khusus atau yang istimewa biasanya itu duduknya di kursi gitu biasanya Sobat Survivor nah ini kakaknya Bang Rival ini ini mama halo ini ada sepupu-sepupu semua biasanya ini ada acara Lela dan juga acara-acara lain diadakan bersamaan dengan resepsi Sobat-Sopain lo ngomong apa? halo? nih halo Grace? ini makan apa Grace? gak tau loh kok gak tau? itu ada panganan yang disediakan oleh Tuan Rumah biasanya berupa kopi dan juga makanan ringan biasanya yang gak apa-apa sekali setahun kan? nanti pulang baru beli balam ya? bisa anak ini nanti tindak di sana nanti sudah kulapur sudah dilapur ya? panas dikit aja dong gak apa-apa sih? bagus bagus untuk sekarang nanti panas disini? panas kalau sore-sore panas halo? halo? minum kopi kopi to raja kopinya para raja tes Grace kamu gak dicari mama kamu? sepertinya dia sedang menyanyi di rumah oh sedang menyanyi di rumah? waduh menyanyi atau menangis? ya ayo kita pergi beli balon yuk nah ayo pakai pakai biar biar kakak anak dulu pakai ya mau beli balon apaan? oke jadi kita ada yang mau beli balon jadi kita mau temanin dulu oke titip dulu tasnya titip tasnya dulu ya oke sobat survivor kita mau senangin anak kecil dulu yang pengen dapat beli balon mau balon yang mana? ini mau beli balon yang mana? ini mau beli balon yang mana? ini ini mau beli balon yang mana? mau yang mana? bingung mau beli yang mana? yang mana? ikan 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 kah? air lain ini adalah apa ya? anak dari sepupu sekali bank rival mau juga nih yang yang mana? yang tua oh yang tua mau juga? wah masa yang tua mau juga? yang mana? sudah dapat? yang ini kan? yang ini ya? yeay pegang nanti terbang loh tinggi sini jadi pada saat ada kondangan seperti ini sobat survivor melalui ada yang berat tingkat dulu di tangannya yang hilang yuk meramaikan melalui jualan-jualan seperti ini jadi kita di samping sawah yang terbang jadi padi di sini itu sudah dipanen dengan menggunakan alat transfer ya oke berapa ini? seperti poster gitu ya untuk memanen padinya jadi sudah sangat modern yang mana? jadi sangat modern jadi kita di acara pernikahan ini pernikahan dari cucu eh cucu anak dari sepupu kalau sudah dapat balon pergi kah? kalau sudah dapat balon pergi kalau sudah dapat balon pergi masih penasaran balon-balon yang lain ini pasti ke sini nanti ya? sampai di sini kayak sawit kayak sawit kayak sawit oke saatnya kita masuk lewat mana? ke sawit iya iya oke sebagai survivor bisa dilihat di sini kalau pas acara nikahan pas acara nikahan ini ee undangannya pakai mobil begini sebahasa lumayan wadih tuh belirannya di atas di atas di atas kendaraan semacam ini hai hai dadah dulu dadah dulu dadah jadi laris manis coba survivor jualan-jualannya ada jual es juga ada jualan-jualan ada jualan-jualan ada jualan-jualan ada jualan-jualan kita mau walauancarai makulat penjual-penjual dulu halo pak le halo bakulat apa ini? es campur es campur asli dari mana pak le? Dari Anung Dari Witan Timur Dari mana? Dari Lamasi, Witan Timur Oh gitu, dari Lamasi Dulu-dulu warga Transka atau apa dulu? Iya, dulu Perantau apa ya? Orang tua atau? Nenek Oh nenek ya? Berarti sudah keturunan ketiga ya? Iya, lahir di sini Oh lahirnya di sini ya? Iya, iya Asalnya dulu dari Jawa mana? Masih ingat nggak? Jogja Oh dari Jogja dulu ya? Masih zamannya, kalau nenek berarti zamannya Belanda dulu ya? Iya, Belanda Wah luar biasa Iya, kalau pas ada kondangan seperti ini biasanya datang ya? Iya, biasa Meramaikan gitu ya? Oke, biasanya sampai habis nggak sih Pak Le? Kalau gini? Sampai habis Oke, ya Itu kayak es Gosro gitu Pak ya? Atau apa sih? Gini Oh, es gini Es puter bukan? Iya Ini ternyata mau ganti Ternyata semuanya Ternyata semuanya Ganti yang dibeli belanjaannya Sobat survivor ya? Beginilah suasananya Sobat survivor Ini jualan juga nggak? Jualan apa ini? Es Es? Ini jualan esnya berapa ini? Coba lihat esnya Wah ini ternyata Oh iya silahkan Oh iya silahkan Alam Kita mau alami Naik Satu lagi Satu lagi Nggak laki-laki Nggak laki-laki Oh yang pesawat Nah itu-itu bagus tuh Berapa? 20 Nggak laki-laki Kiko Sama-sama Sama-sama Sama satu lagi Ini? Apa? Ambil Terima kasih Sama-sama Malu nih Ambil Kasih aja ke sana Oh iya silahkan Berapa sudah? Berapa sudah? 6 ya? 6 6 6 6 Ada yang lagi? Mana lagi? Ya udah Laris-laris Laris-laris Sudah lama jualan sini deh Biasa kalau ada acara jualan gitu ya? Namanya siapa? Namanya siapa deh? Putra Putra Masih sekolah Masih Kelas berapa sekarang? 4 Kelas 4 Kalau ada cara gini jualan S ya? Iya S nya dititip sama mama Iya Pintar putra ya Masih sekolah sambil jualan S Sobat Survival Pintar cari uang Nah Ayo Ambil Ambil ini Ini Dek sini Sini Loh kok malu-malu Ini kalau di desa memang aranya gak? Bilang apa? Hah? Diputra Biasanya sampai habis gak? Sampai habis ya Mau? Sini 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 Satu 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 Berapa sudah? Berapa sudah? Sembilan Sembilan Mau juga? Sepuluh Sepuluh Apa lagi? Mau sini? Apa lagi? Mau sini? Gak bagi-bagi es di acara nikahan Sobat Survival Ini kayaknya esnya es sehat gitu ya? Iya Mau? Iya Lagi-bagi-bagi es ini ke kanannya Jadi laris manis esnya putra ya? Wah Berapa? 14 14 Mana lagi? Mau Bilang apa? Terima kasih Gak sama Berapa sudah? 15 ribu 15 ribu Berapa lagi yang mau? Itu kayaknya mau apa ya? Ah itu tuh Sini S Lalu dia Siapa nama kamu? Mikael Mikael Iya Mau S juga Bilang apa? Terima kasih Gak sama sama Ini siapa namanya ini? He Itu adek Sini Oke Sobat Survival Tinggal satu Tinggal satu Yang belum Yang belum Yang belum Yang belum Ada yang mau Bapaknya mungkin mau Bapaknya mau Yang maju Yang maju merah disini Oh malu dia Malu dia Ya habis Oke Kita borong Punyanya Putra Putra rumahnya disini jauh gak? Enggak Di mana rumahnya disini? Dekat Dekat dimana? Dekat ya? Bapaknya Biarlah ambil lah Bilang apa? Seperti apa? Ada yang beda gak? Kalau pas nikahan tuh Sepertinya apa sih kalau di sana? Bagaimana? Bagaimana? Beda Kalau bedanya mungkin Caranya Kalau ngumpul-ngumpulnya sama aja Cuman budaya kayak ngumpul-ngumpul duduk-duduk lesahan gini sih jarang Terus yang datang pun kalau mungkin dulu iya kalau sekarang kayaknya sudah punya keluarga masing-masing dan jauh-jauh udah jarang sih serame ini Jarang ngumpul-ngumpul gitu ya? Lebih ke yang di tempat saya tuh sudah mulai ada sih tapi ada beberapa yang sudah mulai lebih kemodern sih acaranya Oh lebih kemodern ya? Nanti kalau dari gereja langsung ke gedung habis gedung udah selesai acaranya Sudah selesai ya Tapi sebenarnya yang seperti ini harusnya perlu dilestikan Dipertahankan ya? Iya dipertahankan Jadi bagaimana suasana kebersamaan itu masih sangat terasa ya sobat-sobat itu Nah Dan halo Grace Hai Jadi kita sebenarnya penikahannya itu di sawah-sawah gitu sobat-sobat Nah bisa lihat di sana Banyak warga yang lesehan di bawah pohon sobat-sobat itu Halo sudah cantik dia Halo Hehehe Hehehe Takut dia tuh Gak mau Gak mau Gak mau Ya Dan di dalam sini sobat-sobat survivor Aw Geras Para undangan biasanya dari kerabat yang memilih berada di bawah lesehan di bawah hutan-hutan seperti ini sobat-sobat survivor Tuh Jadi mereka berkumpul semuanya Dan biasanya tamu-tamu istimewa itu berkumpul di dekat dengan pengantin di sana sobat-sobat survivor Kebetulan kita bagian dari kerabat yang pengantin makanya kita tidak mengambil duduk di kursi seperti itu kita duduknya di lesehan jadi menghormati mereka yang datang mendapatkan tempat yang istimewa Halo Apa itu? S ya? S ya? Jadi yang istimewa di sini tuh belum banyak yang anak-anak yang pegang handphone sementara ada acara seperti ini Tuh anak-anak tuh masih sangat eh apa namanya alami lah istilahnya ya bersosial gitu tidak hanya menggunakan handphone saja jadi ternyata anak-anak tuh ya menyatu dengan alam bersama keluarga gitu berinteraksi satu sama yang lain Tuh anak-anak sedang bermain Tuh 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 Halo sku hehehe sempat ngumpul semua sobat survivor acara sepertinya sudah mulai dimulai dengan acara lelang dan sebagainya Oke ini saya kerabat itu duduknya lesa yang seperti ini ini kerabat jauh nih dari Kalimantan kre sudah tidur nah sobat survivor mungkin ada yang penasaran mana bapaknya Bang Rival nih kita lagi sedang ngumpul di sini sini ada bapaknya Bang Rival ini kakaknya ini ada orang Dayak nih Halo nah ini orangnya kita mau tanya-tanya ini biasanya kalau acara pernikahan itu memang seperti ini kapak maksudnya mereka yang kerabat itu duduknya lebih memilih lesehan sementara tamu undangan untuk di kursi atau atau pilihan dari undangan memilih duduk dimana biasanya biasanya kalau keluarga memiliki tempat masing-masing karena dia punya membawa bekal makanan sendiri jadi pengikut-pengikut dari keluarga itu ikut rombongan itu Oh gitu itu cuman berlaku di apa namanya di Lamasi atau di lu utara atau juga berlaku di Toraja itu eh mungkin dikatakan sudah kebiasaan mulai dari kampung Oh di kampung memang seperti itu ya di kampung seperti itu sehingga walaupun di perantauan atau di Kalimantan total itu juga seperti itu jadi tetap di mempertahankan kearifan lokalnya karena masing-masing keluarga itu di lingkungan dia tinggal dia aja tetangga-tetangganya yang terdekat begitu jadi dia sendiri pun akan membawa hidangan untuk tamu-tamunya masing-masing sehingga mereka harus kumpul sendiri biasanya di awal-awal itu sudah ada rapat kah ah sebelumnya itu memang panitia keluarga sudah membentuk dan kemudian keluarga-keluarga terdekat yang sudah dihubungi masing-masing mempersiapkan diri sehingga pesta nikah untuk keluarga secara umum hanya tidak terlalu banyak biaya yang disediakan keluarga tetapi masing-masing keluarga bertanggung jawab menyediakan jamuan untuk undangan masing-masing kira-kira sama enggak dengan acara apa upacara kematian sama acara syukuran pernikahan itu kurang lebih konsepnya sama atau beda sebenarnya konsepnya hampir sama hanya berbeda kalau seperti pernikahan begini hanya berlangsung satu hari ya sementara kedukaan tergantung dari keluarga ya kesepakatan keluarga dan mungkin disebut kondisi ekonomi keluarga tertentu di saat ini sedang ada apa ini lelang lelang itu seperti apa ya lelang semasa sebenarnya itu disiapkan untuk ada yang ditujukan kepada seperti tenda-tenda yang ada untuk masyarakat di dalam kampung seperti PKK ada juga yang ditujukan kepada perbaikan-perbaikan jalan ya karena ada kesibukan dari Bapak jadi nanti kita lanjutkan lagi untuk ngobrol sama beliau inilah Sobat Survivor suasana pernikahan masyarakat Toraja masih sangat mempertahankan kearifan lokal Sobat Survivor jadi berkumpul seperti ini lelang untuk kontribusi terhadap kegiatan sosial masyarakat yang ada di sini Sobat Survivor mungkin yang bisa kita bagikan saat ini kita akan terus update kegiatan-kegiatan di Sulawesi Selatan tetap semangat tetap survive Asian Circle Oke Sobat Survivor jadi itu tadi cerita kita dari pernikahan kerabat yang ada di daerah Lama si Kabupaten Lu Sobat Survivor atau bertelanggaan dengan Kabupaten dimana kita tinggal Sobat Survivor kita siap untuk pulang kembali ke Sukamaju kerjaan segera kita penuh dengan cerita tentunya ya bagaimana kita berinteraksi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar di sini tetap mengimuti untuk channel Asian Survivor tetap semangat tetap survive Asian Survivor hahaha